Intro Dipteri disebabkan oleh dua jenis bakteri, yaitu Corinebacterium dipteri dan Corinebacterium ulcaran. Masa inkubasi atau saat bakteri masuk ke tubuh sampai gejala muncul dari penyakit ini umumnya 2 hingga 5 hari. Seseorang yang menderita dipteri akan memperlihatkan gejala seperti adanya membran abu-abu yang menutupi tenggorokan dan amandel, demam, sakit tenggorokan, sesak napas, pembengkakan kelanjar limpa di leher, hingga keluarnya cairan dari hidung. Wabah dipteri merebak di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Wabah dipteri kembali merebak di Indonesia dan memakan korban hampir di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Kementerian Kesehatan juga sudah menetapkan kasus kejadian luar biasa karena wabah mengerikan ini. Menurut data Kementerian Kesehatan, dalam kurun waktu November 2017 ada 622 kasus dipteri di seluruh Indonesia dan 32 di antaranya meninggal dunia. Perlu diketahui bahwa dipteri termasuk penyakit infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri, yang umumnya menyerang selaput lendir pada hidung dan penggorokan. Infeksi ini dapat menyebabkan kematian. Sejarah Dipteri Penyakit dipteri disebabkan oleh bakteri Korinebacterium dipteriae, yang merupakan bakteri aerobik gram positif. Dipteri berasal dari bahasa Yunani yang artinya Koli. Kata dipteri diberikan oleh seorang dokter dari Prancis yang bernama Pierre Broutenius. Dipteri dulunya adalah wabah penyakit yang paling ditakuti, dengan seringnya wabah skala besar. Wabah dipteri pernah membunuh 80% anak-anak di bawah usia 10 tahun di beberapa kota di New England. Pada tahun 1920-an, diperkirakan ada 100.000 sampai 200.000 kasus dipteri pertahun di Amerika Serikat, dengan 13.000 sampai 15.000 kematian. Sebagian besar kasus dan korban jiwa adalah anak-anak. Salah satu perawatan pertama yang efektif ditemukan pada tahun 1890-an oleh seorang dokter yaitu Joseph Oduyer. Oduyer mengumbangkan tabung yang bisa dimasukkan ke dalam tenggorokan untuk mencegah korban tersedak dan selaput membran yang tumbuh dan menghalangi saluran udara. Bakteri yang menyebabkan dipteri pertama kali dideskripsikan oleh Theodore Klebs pada tahun 1883. Pada tahun 1884, Friedrich Loffler memisolasi Korinebacterium dipteriae dan menyentikannya ke berbagai hewan. Untuk membuktikan bahwa itu adalah agen yang dapat menyebabkan dipteri. Selanjutnya, cairan di tempat bakteri tumbuh disuntikkan ke berbagai jenis hewan dan menunjukkan efek toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Pada tahun 1890-an, seorang dokter dari Jerman yang bernama Emil von Behring mengembangkan antitoksin yang walaupun tidak membunuh bakteri, tetapi meletralisir racun yang dihasilkan oleh bakteri ke dalam tubuh. Untuk perlumun ini dan pengembangan terapi serum untuk dipteri, dia memenangkan hadis nambil pertama dalam dunia kedokteran. Kuda dimanfaatkan untuk menghasilkan antitoksin dalam skala besar. Vaksin pertama yang berhasil untuk dipteri dikembangkan pada tahun 1923, yang sebelumnya von Behring telah menunjukkan kekebalan jangka panjang pada berbagai hewan dengan menggunakan antitoksin yang ditemukannya. Namun, imunisasi luas dimulai setelah racun formalin inaktifasi dikembangkan. Babi guinea digunakan untuk standarisasi vaksin, namun vaksin yang efektif tidak dikembangkan sampai penemuan dan pengembangan obat sulfa, yaitu obat yang mengandung belerang. Kasus dipteri juga pernah terjadi di keluarga kerajaan di Inggris pada akhir abad ke-19. Kasus terkenal termasuk anak perempuan dan cucu ratu Inggris, Cieto Ratu Victoria. Putri Alice dari Hesel, yaitu putri kedua Ratu Victoria, meninggal karena dipteri setelah dia tertular saat sedang merawat anaknya pada bulan Desember tahun 1878. Salah satu anak perempuan putri Alice, yaitu putri Mario, juga meninggal karena dipteri pada bulan November tahun 1878. Spesifikasi bakteri Corinebacterium dipteriae Corinebacterium dipteriae adalah makhluk anaerobik fakultatif dan gram positif yang ditandai dengan tidak berkapso, tidak bersepora, tak bergerak, dan berbentuk batang 1 hingga 8 mikrometer dan lebar 0,3 hingga 0,8 mikrometer. Pada kultur, kelompok bakteri ini akan berhubungan satu sama lain dan membentuk seperti huruf Tionghoa. Banyak strain Corinebacterium dipteriae yang memproduksi racun dipteri, sebuah eksotoksin protein dengan berat molekul 62 kd. Ketidakaktifan racun dengan serum anti-racun merupakan dasar dalam vaksinasi anti-dipteri. Tidak semua strain berbahaya, produksi racun akan terjadi bila bakteri diinfeksi oleh sebuah bakteri ufagi. Terdapat tiga subspesies yang dikenal, yakni Corinebacterium dipteriae mitis, Corinebacterium dipteriae intermedius, dan Corinebacterium dipteriae grafis. Ketiganya berbeda pada kemampuan untuk mengolah jad gizi tertentu, semuanya dapat menjadi berbahaya yang menyebabkan dipteri atau tidak berbahaya sama sekali pada manusia. Bakteri ini pekas pada sebagian besar antibiotika, seperti penisilin, ampisilin, cephalosporin, quinolone, chloramphenicol, tetrasiklin, cefuroxim, dan trimetrofim. Bagian tubuh apa yang diserang oleh bakteri Corinebacterium dipteriae? Dipteri dapat menyerang kulit, amandel, tenggorokan, dan hidung. Dalam kasus yang lebih berbahaya, dapat menyerang paru-paru dan bahkan jantung. Oleh sebab itu, kasus dipteri tidak dapat dianggap remeh. Gejala dipteri Bentuk gangguan pernafasan biasanya memiliki masa inkubasi, yaitu waktu antara paparan dan saat gejala dan tanda pertama muncul, yaitu sekitar 2-5 hari. Dampak dari penyakit biasanya bertahap, gejala termasuk lelahan, demam dan menggigil, sakit tenggorokan dan suara serak, sulit bernapas atau napas sesak, pembengkakan kelenjar limfo pada leher, terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi tenggorokan dan amandel, dan pilek yang awalnya cair, lama-kelamaan menjadi kental, dan terkadang bercampur darah. Orang yang terkena dipteri akan mendapat gejala seperti yang telah disebutkan, meski beberapa tidak menunjukkan gejala sampai infeksinya berkembang lebih lanjut. Dalam 10% kasus, penderita mengalami bengkak pada bagian leher. Selain gejala tenggorokan, pasien mungkin akan mengalami gejala yang lebih umum, seperti kelesuan, pucat, dan denyut jantung yang lebih cepat. Gejala ini disebabkan oleh toksin yang dilepaskan oleh bakteri. Orang dengan penyakit ini dapat mengalami tekanan dana rendah. Efek cangka panjang dari racun dipteri meliputi kardiomiopati atau penurunan fungsi otot jantung dan neuropatma perifer atau kerusakan saraf pada sistem saraf perifer. Mekanisme penyerangan dipteri Bakteri Toksigenesis Toksigenesis atau kemampuan untuk menghasilkan toksin merupakan mekanisme mendasar di mana banyak bakteri patogen menghasilkan penyakit. Pada tingkat kimia, ada dua jenis utama toksin bakteri. Yang pertama adalah Lipopolysaccharida, yang terkait dengan dinding sel bakteri gram negatif, dan protein yang dilepaskan dari sel bakteri dan dapat menyebabkan jaringan situs dikeluarkan dari bakteri. Toksin yang melekat pada sel disebut sebagai endotoksin dan toksin diffusible ekstraseluler disebut sebagai exotoksin. Toksin dipteri Racun bakteri yang paling dikenal dan yang banyak dipelajari adalah toksin dipteri yang diproduksi oleh Korinebacterium dipteriae. Toksin dipteri adalah exotoksin dari prototipe AB. Toksin tersebut diproduksi sebagai ranti polipeptida tunggal dengan berat molekul 60.000 dalton. Fungsi protein dapat dibedakan menjadi dua bagian, subunit A dan subunit B. Subunit A dengan berat molekul 21.000 dalton mengandung aktivitas enzimatik untuk penghambatan faktor pemanjangan 2 yang terlibat dalam sintesis protein inang. Subunit B dengan berat molekul 39.000 dalton bertanggung jawab mengikat membran sel inang. Subunit B memiliki domain T atau translokasi wilayah yang masuk membran endosom sehingga mengamankan pelepasan komponen enzimatik ke dalam sitoplasma. In vitro, toksin asli diproduksi dalam keadaan tidak aktif yang dapat diaktifkan oleh enzim preteolitik trypsin dengan adanya tiol, yaitu zat reduksi. Aktivitas enzimatis fragment A terutup dalam toksin utuh. Fragment B diharuskan untuk memungkinkan fragment A mencapai sitoplasma sel yang rentan. Terminal C akhir fragment B bersifat hidrofilik dan mengandung determinan yang berinteraksi ujung terminal fragment B yang disebut domain T sangat hidrofobik. Reseptor membran khusus untuk fragment B telah ditunjukkan sebagai protein peningkat heparing transmembran pada permukaan sel yang rentan. Masuknya toksin diphteri ke dalam sel. Toksin diphteri memasuki targetnya dengan masuk langsung atau reseptor yang dimediasi endositosis. Langkah pertama adalah pengikatan irreversibel dari bagian hidrofilik C terminal dari fragment B ke reseptor. Selama RME, seluruh toksin kemudian naik dalam vesikel endositik. Dalam vesikel, pH turun menjadi sekitar 5 yang memungkinkan terbukanya rantai A dan B. Ini menggambarkan daerah hidrofobik dari rantai A dan B yang dapat dimasukkan ke dalam membran vesikel. Hasilnya adalah paparan rantai A ke sisi membran sitoplasma. Di sana, pengurangan dan pembelahan pre-teolitik melepaskan rantai A di sitoplasma. Fragment A dilepaskan sebagai rantai panjang namun mendapatkan kembali konformasi burun aktifnya secara enzimatik di sitoplasma. Rantai A mengkatalis ribosilasi ADP faktor pemanjangan 2. Terima kasih telah menonton! Tingkatan infeksi bila terkena di-teolitik. Tingkatan infeksi dibagi menjadi 3 yaitu infeksi ringan, infeksi sedang, dan infeksi berat. Komplikasi dikteri Yang pertama adalah masalah pernafasan. Sel-sel yang mati akibat toksin dari bakteri akan melekat pada paru-paru yang berpotensi memicu reaksi peradangan pada paru-paru sehingga fungsinya akan turun secara glastis. Yang kedua adalah kerusakan jantung. Dipteri dapat menyebabkan peradangan otot jantung atau myokarditis. Komplikasi ini dapat menyebabkan masalah seperti dipak jantung yang tidak teratur, gelgel jantung, dan kematian mendadak. Yang ketiga adalah kerusakan saraf. Toksin dapat menyebabkan penderita mengalami masalah sulit mengelan, masalah saluran kemih, paralisis atau kelumpuhan pada diafragma, serta pembengkalkan saraf tangan dan kaki. Dengan keempat adalah dipteri hipertoksik. Itu komplikasi ini adalah bentuk dipteri yang sangat parah. Selain gejala yang sama dengan dipteri biasa, dipteri hipertoksik akan memicu pendarahan yang parah dan gelujang. Cara penyebaran dipteri Penyebaran dapat terjadi melalui persidupan luka kenderita, barang-barang yang sudah berkontaminasi, tentuhan langsung pada luka borok yang dikibatkan oleh dipteri. Berkontaminat. Kasus dipteri di Indonesia Sejak Januari hingga November 2017, tercatat 593 kasus dipteri tersebar di 95 kabupaten dan kota di 20 provinsi dengan angka kematian 32 kasus. Dan pada bulan Desember, kasus meningkat menjadi 142 kabupaten dan 28 provinsi dengan angka yang tidak disebutkan jumlahnya. Riset yang dilakukan pada 2015 tentang pola resistensi antibiotik terhadap bakteri dipteri menunjukkan kepekaan antibiotik penicillin terhadap dipteri sebesar 84% dan kepekaan eritromisin sebesar 91,2%. Kepekaan antibiotik menunjukkan kemampuan daya bunuh antibiotik terhadap bakteri. Saat ini, penicillin dan eritromisin adalah antibiotik pilihan untuk mengobati penyakit dipteri. Cara penanganan dipteri Cara yang paling baik untuk menanggulangi masalah dipteri adalah dengan imunisasi. Memang bukan hanya dengan imunisasi, masih banyak cara lain. Tetapi dengan imunisasi, kita dapat mencegah diri dari terjangkit dipteri. Lantas, bagaimanakah imunisasi yang tepat? Imunisasi dapat dilakukan dengan imunisasi DPT pada anak-anak diberikan sebanyak 5 kali sejak anak usia 2 bulan hingga 6 tahun. Tiga pemberian pertama pada usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Pemberian yang keempat adalah pada usia 18 sampai 24 bulan. Dan pemberian yang terakhir pada usia 5 tahun. Dosis yang diberikan yakni 1 kali suntikan untuk setiap jadwal imunisasi. Setelahnya, dianjurkan untuk melakukan booster TID atau imunisasi ulang tetanus dipteri setiap 10 tahun. Selain imunisasi, ada juga berbagai cara yang dapat dilakukan dalam pencegahan dipteri. Yaitu pemberian antibiotik seperti golongan penisilin, pemberian antitoksin agar toksin tidak menyebar di seluruh tubuh, pengangkatan membran berwarna abu-abu yang ada di tenggorokan, periksa kesehatan secara berkala, menjaga diri agar tetap sehat, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Terima kasih telah menonton!